Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabarnya nih? Ibu harap kalian semua sehat, semangat dan juga antusias untuk mengikuti praktikum sistem peredaran darah kali ini Nah, ibu mau tanya nih, apakah kalian pernah meletakkan tangan kalian di bagian dada di sebelah kiri? Apakah kalian merasa ada sesuatu yang berdetak dengan sangat cepat? Apa sih itu? Yap, betul sekali, itu adalah jantung kita yang selalu berdetak setiap saat hingga nanti akhir hayat Lalu bagaimana sih cara melukur denyut jantung kita? Apakah ada yang tahu? Ya, betul sekali anak-anak Salah satu cara mengukur denyut jantung kita adalah dengan menghitung denyut nadi yang ada pada pergelangan tangan dengan menggunakan jari tangan Berdasarkan penjelasan tersebut, ibu akan melakukan simulasi praktikum Bab sistem peredaran darah mengenai pengaruh aktivitas terhadap denyut nadi manusia Manusia merupakan makhluk yang tidak lepas dari kata aktivitas Contoh-contoh aktivitas yang paling sering dilakukan manusia antara lain adalah duduk, berjalan, berbaring, dan bahkan berlari Saat melakukan aktivitas tentu saja berpengaruh pada denyut nadi manusia Perubahan ritma denyut nadi akan terasa apabila manusia melakukan jenis aktivitas yang berbeda Ritma denyut nadi sehabis olahraga pastinya akan berbeda dengan ritma denyut nadi saat duduk Denyut nadi setara dengan detak jantung tiap menitnya Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui pengaruh aktivitas sehari-hari terhadap jumlah denyut nadi yang dihasilkan Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menghitung denyut nadi dan menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya Sebelum kita beranjak ke bagian praktikum Di sini, ibu akan mengajari kalian bagaimana caranya mengukur denyut nadi pada pergelangan tangan Atau biasa disebut dengan radial pulse rate Langkah yang harus dilakukan yaitu Sentuh pergelangan tangan di bagian luar Dengan menggunakan dua jari, yaitu jari terunjuk dan juga jari manis Apabila kalian merasa kesulitan, kalian juga bisa menggunakan tiga jari, yaitu jari terunjuk, jari tengah, dan juga jari manis Sentuh bagian pergelangan tangan bagian luarnya Lalu, rasakan denyut yang dihasilkan dan hitung denyutan tersebut selama satu menit Pada simulasi kali ini, ibu akan mengambil tiga aktivitas yang berbeda Yaitu pada saat duduk, pada saat berjalan, dan juga pada saat berlari Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum Ada timbangan untuk mengukur berat badan probandus Ada alat tulis untuk menulis dan juga mencatat hasil praktikum Dan stopwatch, disini bisa menggunakan stopwatch dari handphone Untuk mengukur waktu pada saat aktivitas dan juga pada saat menghitung denyut nadi Ada tiga probandus Ada tiga probandus dengan keadaan yang berbeda satu sama lain Timbang ketiga probandus tersebut Lalu catat berat badan masing-masing probandus Arahkan probandus untuk duduk tenang dan memastikannya agar tidak melakukan aktivitas apapun Selanjutnya, letakkan dua atau tiga jari tangan di bagian pergelangan tangan luar probandus Usahakan tidak menggunakan ibu jari Karena ibu jari memiliki denyut nadi ringan Yang nantinya dapat membingungkan pada saat menghitung denyut nadi probandus Kemudian, tekan lembut jari tersebut Hingga kamu dapat merasakan denyut nadi di bawah jari Perlu ketelitian dalam mencari lokasi denyut nadi tersebut Hitunglah denyut nadi selama 60 detik atau 1 menit Untuk mendapatkan hasil yang lebih meyakinkan Lakukan hal yang sama selama tiga kali lalu diambil rata-ratanya Lakukan hal yang sama kepada dua probandus lainnya Masih dengan tiga probandus yang sama Minta mereka untuk berjalan selama lima menit Setelah selesai berjalan selama lima menit Hitunglah denyut nadi probandus selama 60 detik atau 1 menit Untuk mendapatkan hasil yang lebih meyakinkan Lakukan hal yang sama pada probandus tersebut selama tiga kali lalu diambil rata-ratanya Lakukan hal yang sama kepada dua probandus lainnya Kemudian yang terakhir Masih dengan tiga probandus yang sama juga Minta mereka untuk berlari selama lima menit Setelah berlari selama lima menit Hitunglah denyut nadi probandus tersebut selama 60 detik atau 1 menit Dan lakukan hal yang sama kepada dua probandus lainnya Berdasarkan papil data hasil pengamatan tersebut Ketiga probandus mengalami peningkatan frekuensi denyut nadi berbanding lurus Dengan aktivitas fisik yang dikerjakan Aktivitas yang lebih berat Maka frekuensi denyut nadi akan semakin cepat Selain itu Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa frekuensi denyut nadi dipengaruhi oleh beberapa faktor Antara lain Usia Aktivitas Jenis kelamin Posisi tubuh Dan suhu tubuh Probandus dengan umur 21 tahun memiliki frekuensi denyut nadi lebih tinggi Dibanding probandus usia 57 tahun Probandus laki-laki memiliki frekuensi denyut nadi lebih rendah Dibanding probandus perempuan Probandus dengan berat badan 75 kg Memiliki frekuensi denyut nadi lebih tinggi dibanding probandus yang memiliki berat badan 55 kg Ketiga probandus tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas dari keadaan normal Yaitu duduk Keaktivitas berjalan Dan terakhir aktivitas berlari Terjadinya peningkatan aktivitas tersebut berbanding lurus dengan peningkatan jumlah frekuensi denyut nadi Nah itu dia video simulasi praktikum dari ibu Sekarang tugas kalian adalah untuk mencoba praktikum tersebut Dengan menggunakan minimal 3 probandus Ingat ya anak-anak Jika nanti menggunakan lebih banyak probandus dengan keadaan yang berbeda satu sama lain Tentunya akan menghasilkan data yang lebih akurat Jangan lupa untuk mencatat hasil pengamatan pada tabel yang sudah ada Dan juga Analisislah hasil tersebut Seperti yang ibu sudah contohkan tadi Kemudian Buatlah laporan praktikum Dengan tengkat waktu selama satu minggu Oke itu saja dari ibu Terima kasih atas perhatian dan juga semangatnya Jangan lupa untuk mengumpulkan laporan minggu depan Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian dan juga semangat Terima kasih atas perhatian dan juga semangat Terima kasih atas perhatian dan juga semangat